Pertama kita seleksi dulu dengan menggunakan Object Selection Tool, lalu drag ke area layak. Tunggu hasil seleksinya. Setelah terseleksi duplikat dengan menekan Ctrl J di keyboard. Lalu klik foto yang di layar, lalu klik kanan mouse pilih Select Pixel, lalu klik Masking di tabel layar sebawah. Rubah background menjadi warna hitam. Klik aktifkan layar background tekan Ctrl Delete di keyboard. Di sisi masih ada sisa pemotongan seleksi, kita bisa rapikan dengan cara cepat. Caranya Klik dan aktifkan layar semaski melalui ke filter pilih. Autor Geser kanan pilih minimum. Di tabel tersebut disesuaikan base kecilnya, atau ikutin sesuai di video. Lalu on. Sekarang lihatlah hasilnya. Rapikan. Sekarang saya akan mencoba cari background seadanya. Kalian pasti punya background yang lebih bagus dong. Tetapi ini adalah dasar triknya untuk memotong background dengan cepat. Pertama kita seleksi bisa pakai shortcut Ctrl A, atau pojok atas pilih menu Select, pilih Aisle Aisle, lalu copy. Close layar backgroundnya. Lalu paste. Lalu di layar klik tahayaan. Tarik ke bawah layar. Lalu sesuaikan. Lalu sesuaikan. Terima kasih telah menonton Perhatikan di bagian rambut masih ada sisa pemotongan Tetapi tenang saja ini ada trik lagi untuk merapikannya Poli Lasso Tool Seleksi sebagian rambut Lalu tekan Ctrl J Di keyboard Pindahkan layar ke bawah Lalu klik layar bagian rambut Lalu rubah ke mode Multiply Lalu atur dengan level dan sesuaikan Lalu kunci kedua layar Cara iklik layar potongan rambut Tekan Shift sambil klik layar objek dengan menggunakan mouse Lalu perbesar tampilan untuk memudahkan Hapus sedikit demi sedikir bagian rambut Lihatlah hasilnya Rambut sudah transparankan Mari kita coba dengan background yang lain Lihatlah bagian rambut seperti foto natural Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Jika suka dengan video ini, klik like dan share, biar semangat buat video trik yang lain. Dan jangan lupa tombol subscribe binyayaan gratis. Terima kasih.